Gak apa-apalah Orang sibuk itu berarti Orangnya itu Punya pekerjaan Daripada orang gak punya kerjaan sama sekali Biasalah Botak sama botak kan Ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit Daripada ngomongin sambut Daripada ngomongin sambut terus Lagi ngapain ini Berbangun tidur Berbangun tidur Kayaknya lagi banyak Kegiatan di Indonesia sekarang ya Musik apa gitu ya Musim acara ya Ngobrol kemarin Koron-koron loh fotonya Aku liat itu Apa namanya Band itu kan Dark Soul itu Dark Soul nya Si itu Si Daniel Mardani Wah keren sekali fotonya Udah liat itu Yang dari Yang dari Apa Dari atas panggung Atau dari mana itu Dia ngambil Jebretan itu Aku belum pernah ngeliat seperti itu Udah liat Punya dia Fotonya ada Yang kotak-kotak itu ya Aku ada komen itu Kalau menurut aku Dari seluruh video Apa Dari seluruh foto-foto Inilah ya Kalau menurut Kita Kita kategorikan lah ya Kita Kita kan dari luar lah gitu ya Kita kan penonton gitu Panggemar gitu kan Daripada ngomongin musiknya aja Ya Zaman sekarang kan Visualnya Visual ya Ya kamu Visual ya Kamu kalau di Indonesia Apa namanya itu Kalau kamu Dikerjain cewek itu Dikasih foto Wajahnya Cantik sekali Geliran Dilihat Mas ya Allah Katanya Mas ya Allah Tak serius Ini namanya Ini aku nanti cerita Tentang itu Kita ceritakan tentang itu Itu namanya Kalau di bahasa Inggrisnya itu Catfish Apa? Catfish Itu artinya Kamu itu Catfish Kayak itu Kayak itu kan Ikan lele Ya Nama itunya disini Ikan lele Apa namanya? Nama 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 kecelakaannya lah Insidennya lah gitu ya Nama kecelakaannya Ya Jadi kalau Kalau itu Namanya Insidennya ya Namanya catfish Kamu itu kena catfish Aku pernah ini Ini nanti kita balik lagi lah Ngomongin apa Dark soul Tapi ini Aku kita ngomongin ini Sekarang ini Pernah ini Tiga-tiga Tiga-empat tahun lalu Aku punya Tinder account ini Ini enaknya ini Jadi single ini Ini kan orang single Enak kan Betul-betul Hidup-hidup itu Betul-betul Dibuat jadi Apa namanya Jadi bahan percubaan lah gitu Mau gak mau kan Kita kan Ya Mau gak mau kan Kita itu kan Masih Dalam tahap Seperti kamu Apa Bermain musik itu Masukkan Apa Digital sedikit lah Gitu ceritanya kan Agak risih rasanya kan Iya kan Tapi Ya Tapi mau coba-coba lah gitu Jadi aku gini nih Ini ada cewek Aku di Apa Di ading sama dia Di Instagram Terus Dia Mau Ngobrol lebih enak lagi Di Tinder Jadi aku mau-mau aja Ini nih Bodohnya aku mau-mau aja Ya seneng-seneng aja gitu Jadi aku Jadi aku bermainnya Kalau bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya naif Kalau bahasa Indonesia Aku kurang mengerti Apa Apa namanya Polos 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 Naif itu artinya polos Ya kita itu bersikap polos gitu Ngerti gak Maksudku Ya aku polos Bermain polos gitu Ya dia bilang Dia ini masih keturunan Italia Kalau disini kan udah Aku udah kan Dewasanya ya disini Jadi Yang kalau Kalau yang namanya Hubungan Semen seksual gitu kan Itu normal gitu Itu kayak orang Jabatan tangan itu kan Ceritanya gitu kan Tapi kalau kita itu Mau ketemuan gitu Mau janjian begitu Itu sesuatu yang Kita rasakan yang enak lah gitu Yang Gran lah gitu ya Bahkan masih ada orang Indonesianya gitu Jadi Aku Sekitar dua bulanan lebih Dia kirim foto Apa Tapi Aku juga Bermain polos Karena polosnya Memang aku mungkin Polos baru-baru Pertama-tama Awal-awal Tinder Dia aku mengikuti Ya mengikuti Kemauan dia lah gitu Tapi dia bilang begini Katanya sama aku Karena ketemu sekarang Ketemu ketanya Jadi Eh dengar loh Jadi ketemu ini katanya Tapi sebelum kita ketemu Aku di SMS lagi Gini aku mau jujur katanya Kita itu ketemunya Di rumah Ibu angkatku katanya Itu kan sesuatu Apa yang dia katakan itu Buat kita orang timur Dia bisa dia mengikat kita Tanpa terasa Kita mencari sesuatu Yang tidak ada You understand? Ya kita Sesuatu yang tidak ada Jadi Kalau Disini kan Tetangga aja Aku gak kenal gitu Ada bunganya gitu Mertuaku aja Kalau ketemunya Ya fuck you Kalau macem-macem Kamu ya fuck off Ya enggak Udah biasa gitu Itu kita gak ada Ikatan Kalau kita kan Mertua ini Indonesia ini Ikatan itu kan Jadi kamu Kamu langsung Setu dibanding lah Ini ya Langsung dibolak Dibalikkan begitu Dan mengetahuinya Itu sakit Apa susah Untuk Dicerna ya Bahasa Indonesia nya Ya Jadi kita masih orang timur Tapi Apapun tentang kita itu Gak ada Yang kita lakukan itu Semuanya gak ada hubungannya Gak ada Gak ada normalnya di Indonesia Kalau menurut aku Kita ketemu orang Kencan gitu ya Itu sesuatu yang aneh Gitu Ya ngirim Ngirim foto kontrol kita Ke cewek gitu Seperti maksudku kan Seperti itu Apa Dia kita minta foto Itu Padahal kita belum kenal gitu Di era teknologi ini kan Dia bilang Dia bilang Dia janjian Janjian katanya Di rumah Di rumahnya Ibu angkatku katanya Karena orang ini Baik sekali kepada aku Jadi itu seperti Ibu angkatku Aku ingin kenalan Dengan kamu Ini bahasa inggriskan Aja lah ya Dalam hatimu ya Aku ingin kenalan Dengan kamu Di depan Ibu angkatku Ibu angkatku Nah Kalau bahasa Indonesia Itu Kalau Dijadikan Sebuah Bahan studi banding Untuk menemukan orang yang baik itu Karena disini kan biasa itu Kita ngentok apa gitu ya Udah biasa-biasalah Ketemu di bar Apa gitu Bisa pulang bareng Nanti kita Itu kan Normal kan Orang berbicara Seperti itu Itu Rayuan pulau apa itu Rayuan pulau kelapa itu Jauh iya Iya Kita Kita gak sadar Kita gak sadar bahwa Kalau kita merasa kita itu Jago bisa nipu-nipu apa Dengan cewek Dengan apa Kita gombalin Gombalnya mereka equal Satu level Kalau kita di Indonesia Gombal kita dengan perempuan Masuk Kalau gombal di Sini Kadang lebih tinggi dia Mereka Perempuan Jangan salah Jadi kita di Indonesia Ngelihat Ngelihat cewek Ngisap rokok aja Ah Dasar perempuan Lacur gitu Ya kan Kadang-kadang iyalah Jujur aja lah Di kampung masih begitu kan Masih Tak tahu kalau sekarang bagaimana Tapi kalau Indonesia yang saya tahu Saya lahir besar di Indonesia Bukan lahir besar gitu Lahir Dan merasakan jadi SMP apa itu Di Indonesia Itu normal-normal Seperti itu Berkarat gitu Apalagi saya orang Batak gitu Seperti kamu Orang Jawa Yang berbahasa Jawa Dalam kehidupan Sehari-hari Sama seperti saya Orang Batak Yang berbahasa Batak Dengan Kiri kanan Sehari-hari Jadi Kita itu Norma-norma Norma bukan ya Kalau norma Itu agama ya Kalau cara-cara Cara-cara kita Bertabiat ya Tabiat pas Indonesia Moralnya kita itu Bertabiat itu Cara-cara bertabiatnya Dari Dari itu kan Kita tuh masih Tanpa terasa itu Kita masih memiliki sesuatu Yang mereka Tidak miliki Sebagai orang Indonesia itu Kita masih memiliki Sesuatu Value Yang bisa kita pertahankan Nah ini Aku lanjutin dulu ceritanya nih Aku lanjutin dulu ceritanya nih Jadi Memundur dikit lah Dari kameramu Sebentar Memundur ke belakang sedikit Biar enak ini Itunya Dari itu Asa equal size Kepalanya Nah Gini nih Jadi aku sampai di rumah ini nih Di rumahnya dia ini nih Waktu itu Aku Punya mobil Lagi rusak-rusak lagi Karena gak Gak bisa starter dia Jadi kalau Aku tadi tuh Naif Jujurnya itu Artinya aku Polos-polos Di hadapan mereka itu Aku tuh Orang Indonesia Baru datang dari Bali Tukang tato Nah tukang tato itu kan Disini kan berharga gitu Kayak Ya Jadi aku Diajak ini ke rumahnya Jadi sampai Aku Ada perasaan aneh Dalam hati Gak apa Ini Kita berani-beranikan aja lah Gitu ya Kita berani-beranikan aja lah Jadi Kita masuk Kita gak jangka ini nih Ada perempuan setengah bayar datang Buat pintu Oh ini mungkin ibu angkatnya Kayak gitu Itu kan Masuk-masuk Katanya Kamu yang itu namanya ini Ya ya bu Kita mainkan lah Orang Jawanya sedikit Punten bu Ya Orangnya apa Apa Jago Kita merasa Seperti yang saya bilang tadi Kita merasa Gombal kita lebih jago gitu Tanpa kita terasakan Kalau kita lupa Bahwa disini sama levelnya Laki perempuan Gombalnya Jadi gombalku ini dulu pertama Yang aku masukin dulu Masuk aku kesana Sampai di Dalam rumah Tiba-tiba Anjing monggong Oh Satu Dua Tiga Empat Lima Lima What the fuck Kalau ngeliat Anjing itu lebih dari Satu atau dua itu Di rumah orang itu Kita disini Harus was-was Orang-orang seperti itu Bahasanya Bukan animal lover gitu Orang-orang seperti itu Ya memiliki tendensi Yang kayak lagu-lagu kalian gitu Seperti maksudnya Orang-orang biasanya Seperti itu ya Yang dalam Kabar-kabar CD gitu Ceritanya Orang-orang yang Ya Yang mampu melakukan Sesuatu yang bukan Yang bukan Berkelakuan baik lah gitu Aku Belawas-was ini Jadi aku masuk Eh ke belakang katanya Ini aku ini disini Aku termasuk ditakuti orang Disini Tapi Aku yang takut ini Aku yang takut ada Perasaan aneh ini Mau perempuan lagi Kan Dia ada pintu Di belakang kiri Terbuka Ada orang kepala Nama ngol gitu Tutup lagi Gak bilang halo Gak bilang apa-apaan gitu Ada lagi Empat pintu gitu Sampai ke belakang Ah Waking bingung Ada apa ini Terus duduk gitu Duduknya Pintu Antara kamar satu Kamar satu lagi Jadi saya ke belakangnya gitu Kayak beri horor ini Tapi sebelum itu Aku udah siap-siapin Sebelum aku berangkat ke Tempat dia Aku punya teman-teman disini Kita sama-sama percaya gitu Kita ngasih kode Kalau ada sesuatu terjadi Mereka itu Harus bisa berbohong Dengan kita Dalam waktu sama Tanpa Tanpa kita harus Mengatakan bahwa Kita sedang berbohong gitu Udah tau lah Mengatur senario Jadi Si ibu ini Nah ini Ini cerita dia Dia ngasih tau Berapa anaknya Terus dia bilang Ada satu orang disitu sekarang Di kamar Ini cerita nyata ini ya Saya gak bohong-bohong ya Terjadi ini lima tahun yang lalu Atau empat tahun yang lalu ini Space ini Jujur ini Sumpah di mana aku Jadi aku Datang ke Kehitungan Ke rumah belakang Yang paling belakang lah gitu ya Jadi dia tempat duduk di belakang Tempat terakhirlah gitu Tapi Pintu disana Di belakang ini Aku gak ngelihat Kalau orang ada datang dari belakang Aku mau ngos Goni aku juga Aku gak bakalan ngelihat dia Aku gak bakalan ngelihat gitu Udah kasih minum Santai Aku pikir Aku ini Kamu ini bodoh Kamu itu ngaku-ngakunya Baru datang dari Bali Kamu Seolah-olah kamu gak tau Terhal Jujur aja Ini aku gak nyomong ini Kalau seandainya aku bilang Langsung gini Eh fuck off Langsung Menunjukkan Kekerasan Apa Aku menunjukkan Apa namanya itu Bahasa Indonesia Ke Streetwise lah kita Bahwa kita itu Bukan orang bodoh gitu Bahwa kita itu Preman juga Seperti dia Bahwa kita itu Pernah dipenjara Dengan penjaranya Maksudku kan Udah Udah tau lah Udah tau lah Siapa penjahatnya Di kampung itu Udah tau lah Saya itu Udah berinteraksi lah Udah kenal lah Dengan orang paling Berbahaya Di 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 gangmu itu Aku tau itu Bukan gang Di apa Di jalananmu itu Di Tempatmu itu Ngerti maksudku Jadi kalau kamu gak kenal saya Aku gak kenal kamu itu Aku harus hati-hati gitu Ngerti gak Jadi kita itu kan Linknya kan Dari teman Ya Aku mikir-mikir Bagaimana caranya ini Dia Ibu ini bercerita Bahwa dia punya Anak satu lagi Lagi tidur di kamar Anak bungsu Umur 18 Semudah Tapi koma Kata Koma Maksudnya gimana Aku bilang Udah Sekitar 3 tahunan lah Semenjak dia Berumur 17 tahun Dikasih orang Minuman Atau drugs Di Satu pesta Aku What the fuck Kan Dengar ini kan Kata dia Bercerita seperti itu kan Aku bilang Ya Ya Wala gini Anjing menggonggong Apa Aku Aku di dalam rumah orang Dalam tempat terpencil Aku sendirian Nggak bersenjata Wah Apalagi nih Aku Kalm Apa Seperti seorang Si apa namanya Barry Prima lah Dalam bermain Film-filmnya dia Jadi Jakas Sembung Yang sedang Menghadapi Kompeni lah Atas si Pembunuh Apa namanya Pembunuh bayaran Itulah rasanya gitu ya Kulnya gitu ya Kayak si kulnya Si Sambol lah Temanmu itu Jadi Aku Dia bilang Kenapa bu Aku bilang Iya Lihat nih Katanya Tunjukin aku foto Panjang Cajengkal lebih Luka Mengganga Di Paha orang Mengerti maksudku Gambar Gambar luka 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 orang Di paha Apa Maksud orang ini Kita Maksudkan luka Langsung Kamu bisa Bayangkan itu Kamu potong Daging Apa namanya Daging sapi Yang Gendut Terbuka Terbuka Merahnya gitu Potong kaki orang gitu Pokoknya Membuntah Kamu ngeliatnya Kadang-kadang Cucur aja lah Ya kan Ngerti kan sekarang Maksudku kan Apa ini Maksud si ibu ini Terus Aku orang Jewek janjian Juga belum ketemu Aku udah di rumah ini Dalam rumah ini Sekitar lima menit Yang cewek Yang janjian Gak ada dia Tepak Aku kaget Terus Dia sibuk bilang Aku lupa nama Perempuannya Waktu itu Dia lagi di kamar mandi Katanya Dia lagi berrias Berlihatan cantik Nemuin kamu Katanya Tapi dalam hati aku Udah Ini ada sesuatu Ini kan Jadi Jadi gue bilang Gitu Jadi aku ngambil Apa Ya ya Aku pura-pura minum Minumannya Tapi aku gak minum Langsung Gak paksa gitu Cuma dimulut aja Rasanya Aneh lah rasanya Ngerti waktu itu kan Was-was gitu Dia bilang Dia lagi di kamar mandi Lagi nyap-nyap Barang Dia nanti Ngemang gonggok lagi Jadi kedengaran Eh Saya cepat Katanya kan Suara seperti itu kan Bariton gitu Aku udah liat orang Menyik Tahu satu karton bir itu Dari setengah karton Di Di bawah ketiaknya gitu Menjinjing sama satu Bir di tangannya Lagi Ini Sama Handphone Di tangannya Mungkin anak si ibu itu Aku pikir gitu kan Anak lakinya mungkin Aku pikir gitu Tapi aku Adi-adu juga Here she come Katanya Kata si ibu ini Lagi ke belakang Yang dia maksud itu Orang yang menjinjing Bir ini Itu rupanya Oh Tapi dia bilang begini juga Sebelumnya Oh iya Aku mau mengingkatkan Saja ke kamu Dia sebenarnya Mau mengatakan ini Waktu dia sms Tapi sekarang baru Berani dia Gak berani dia mengatakannya Soalnya dia suka sekali Dengan kamu Jadi saya Dia gak mau jujur Begini nak Katanya Satu tahun yang lalu Dia ada kecelakaan Kata si Jadi Foto-foto yang dikirim Ketika kamu Itu tahun lalu Belakangan ini Selama setahun ini Dia Menggendut Berubah wajahnya Penampilannya Katanya Datang yang itu Maksudnya Yang orang yang Menggendut Ini Memang perempuan Tapi Perempuan yang Ya Kalau Aku rasa Kalau orang bencong Dialah yang jantannya itu Kalau perempuan Dialah yang Pengendara kudanya Kalau Menurut aku Aku Fuck Sike Tapi aku Santai aja Penampilannya Rupanya Ini orangnya Jadi Ini meja Ini panjang Jadi Di depan Aku 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 Bermain Santai Gak apa-apa Aman Semua Ya aman Cuman Gak berubah Tapi Tiba-tiba Ada orang SMS ke aku Aku buka Teleponnya Dia Dari sebelah Meja itu Dia Dari sebelah Meja Katanya gini Kamu Dimana Katanya Jadi berbah Pikiran Sekarang ngeliat aku Gak si cantik Yang dipoto aku Katanya Aku mau bilang Bangsat kamu Gak ada Kamu mirip Sama sekali Dengan orang dipoto Itu bukan kamu Anjeng Mau bilang begitu Aku sebenarnya Ngerti maksudku Kak Sebenarnya Aku mau bilang Seperti itu Sebenarnya Aku gak bilang Bodos Kak Aku Dari Pura-pura Aku polos Itulah Aku terjebak Di Kepelosan Di Suasananya Di Jadi aku yang Menjadi Apa namanya Aku yang menjadi Tahanan Biasanya aku yang Menahan orang Aku yang Disandra Perasaanku Padahal cuma Dua perempuan Tapi aku Rasanya Disandra Disana Mereka Bermain dengan Situasi Bermain dengan Narasi Jadi aku Yang jadi Terjebak Di dalam Cerita mereka Aku pikir Ya Shit Jadi Pas dia Aku Pas aku Baca Message Dia itu Aku langsung Berpikir Ini Ceritanya Ini Aku udah Berenang Ini lagi Ada Lobang Di perahunya Aku harus Cepat-cepat Ini menyelamatkan Diri Pas dia Aku baca SMS dari dia Aku langsung SMS Temanku Bro Aku bilang Begitu Di Message You know What's Going On Call Me Call Me In About 5 Minutes Bro I Need To Rescue Aku Bilang Begitu Dia ngerti Dia Artinya Aku Ditanya Kamu Jalan Mana Aku Tunjukin Nama Tempatnya Aku Tunjukin Jadi Kita Ngobrol Sedikit Tapi Aku Was Was Sekali Tiba Tiba Ada Bisa Mati Aku Disini Disini Kan Banyak Orang-orang Menghilang Itu Banyak Sekali Menghilang Tidak Ketahuan Ya Itu Normal Dalam Satu Tahun Itu Kamu Bisa Bayangkan Satu Lapangan Bola Itu Penuh Itu Seandainya Manusia Berdiri Nonton Begitu Banyak Orang Menghilang Coba 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 Status Status Statistiknya Nanti Hilang Ada yang Dibunuh Orang Ada yang Menghilang Ada yang Gak Mau Ketahuan Serius Ada yang Jadi Kombinasi Seperti itu Polisi Gak Bisa Gak Seperti Dipilim Film Kan Ada movie Kan Kalau Orang Seperti itu Apalagi Antara Perbatasan Dari Negara Bagian Mana Ke Negara Bagian Kita Sini Kan Hutan Hutannya Apanya Itu kan Terkenal Banyak Orang Orang Serial Killernya Australia Itu kan Banyak Ivan Milad Coba Kamu Apa Kalau kamu Suka Gor Apa Cerita Gor Gitu Kamu Lihat Pernah Lihat The Creek Wolf Creek Wolf Creek Yeah Kalau kamu Pengen Melihat Film Film Australia Yang Menceritakan Ya Ya Begitulah Itu Begitulah Ya memang Iya Iya Itu Ngerti maksudku Cara bicaranya Cara itunya Ya itulah Itu Ya memang Iya Itu bukan Itu bukan Bukan sinetron Gitu Hah Iya Iya Jadi kamu itu Nggak usah Kalau kamu Nggak kenal Orang yang Main film Kamu merasa Pasti Ya memang Iya Orangnya Yang orangnya Seperti itu Ngerti maksudnya Kan Iya Jadi banyak Disini Seperti itu Jadi Ada Ivan Milad Ada Siapa-siapalah Itu yang Ada hutan-hutan Yang ada Mayat Apa Diketemukan Setelah Puluhan Tahun Gitu Biasalah Gitu Ceritanya Jadi Kalau aku Sendainya Ada sesuatu Terjadi Rumah itu Susah Aku ditemukan Iya Lima menit Kemudian Temanku Nelfon Ya Harus begitu Kan disini Jadi itu Relay lah Brotherhood Itu Nelfon Hei Kamu dimana Katanya Ada apa Aku Berlang Aku Kehabisan Bensin Di jalan Ini Jadi Dia Nelfon Dua Tegak Dari rumah Ituan Dari Tempat Aku Itu Tuan Gampang Gampang Aku datang Aku datang Sekarang Aku Antar Bensin Dia Bilang Pas Kaburnya Dia Bilang Begini I'm Coming With Ya Katanya You're My Man Katanya Bangsa Tapi Aku Udah Keluarlah Itunya Sedikit Keluarlah Bataknya Ya Alright Kamu Come with me Dia bilang Kamar mandi Dulu beri sedikit Sebelum kita berangkat Kamar perempuan Kan Aku Dikasih Beer Aku Beer Aku Cepat Aku Keluarlah Ke pintu Ke mobil Aku Hidup Mobilnya Gak hidup Untung Dia Di Lepas Celop Dia Jadi Aku Lepas Saja Itunya Kompliknya Jadi Kickstart Tempat terasa Tatangnya Dari Dalamnya Nginjar Ke dia Bawa Parang Dia Katanya Katanya Aku bohong Aku Ke dia Bawa Bawa Parang Dia Karena Aku Karena Aku Gak Bertahan Di Dating Ceritanya Aku Pergi Dia Marah Dia Sampai Aku Kejar Dia Cuman Pas Turun Langsung Mobilnya Start Dia Aku Balap Hampir Kencing Di celana Aku Jarang Aku Masa Seperti Itu Aku Udah Berantem Pakai Pisau Pakai Apa Senjata Udah Pernah Ngerasakan Cuman Udah Pernah Menghadapi Sepuluh Laki-laki Yang Mau Mukul Kita Tapi Yang Ini Belum Pernah Merasa Seperti Itu Seperti Apa Namanya Saya Mengerti Sekali Katanya Kalau Pengalaman Seperti Itu Katanya Seperti Orang Mau Diperkosa Rasanya Jadi Kita Merasa Tidak Berdaya Kata Perempuan Yang Aku Sempat Ngobrol Menceritakan Cerita Itu Ketidak Berdayaan Kita Itu Seperti Itulah Yang Mereka Rasakan Meri Sekali Makanya Support Mereka Ngerti Maksud Orang-orang Yang Yang Pernah Diperkosa Yang Apa Itu Traumanya Itu Mengerti Saya Dari Situ Mengerti Saya Oh Itu Ketakutannya Saya Itu Dulu Kok bisa Bayangkan Maksudku Kan Kejar Pakai Parang Lagi Aku Langsung Biasanya Aku Yang Ngejar Orang Lagi Jujur Aja Gak Bohong Gak Kecil Kecil Gini Bawa Parang Kejar Mereka Siapa Cuman Ini Terbalik Lah Hidup Kita Itu Rasanya Ujung Maut Waktu Itu Ya Itulah Suatu Pengalaman Yang Berharga Yang Baik Kalau Menurut Aku Kalau Ceritanya Kalau Mengenai Berpenampilan Cantik Atau Kelihatan Cantik Kita Balik Lagi Tadi Dengan Dark Soul Itu Juga Videonya Seperti Itu Fotonya Saya Lihat Keren Sekali Kalau Menurut Aku Daniel Memang Ada Punya Dia memiliki Apa Namanya Karakter Tersendiri Kalau Dia Pribadi Dengan Ya Dengan Sebagai Apalah Ya Karakternya Dan Pribadinya Juga Menurut Aku Jadi Dia Bisa Kan Banyak Yang Kita Lihat Itu Di Yang Di Musik Yang Karena Dia bermain Musik Aja Gitu Dan Itu Yang Kita Tahu Tentang Dianya Yang Kita Rasakan Ya Disitu Aja Begitu Yang Waktu Pas Dia Di Atas Panggung Ada Sebagian Di Atas Panggung Tapi Punya Persona Sendiri Dan Dalam Kehidupan Sehari Hari Kalau Menurut Aku Daniel Masuk Sepuluh Besarlah Ya Menurut Aku Di Indonesia Yang Orang-orang Apa Namanya Dalam Hidup Itu Kan Kita Banyak Gak Suka Orang Atau Bagaimana Aku Sering Bertanya Seperti Band Yang Merasa Dia Yang Memiliki Band Contohnya Tapi Kenapa Kita Suka Contohnya Seperti Eternal Madness Siksa Kubur Ini Bukan Ngejek Ini Malah Saya Bangga Menceritakannya Dan Mengetahuinya Burger Kill Yang Dikomandoi Satu Orang Ngerti Kan Maksudku Kan Iya Kalau Menurut Aku Orang-orang Seperti Itu Aku Pertanyaan Besar Buat Di Kepalaku Kok Bisa Satu Orang Itu Padahal Band Itu kan Kumpulan Dari Orang-orang Yang Kita Merasa Suka Kan Yang Kompak Begitu Terus Tiba-tiba Siksakubur Coba Lihat Setiap Album Berbeda Vokalis Sepertinya Ketemu Balik lagi Dengan Siapa Yang Septian Balik lagi Dengan Album Yang Makan Mereka Garap Tapi Ya Kalau Menurut Aku Siksakubur Ya Siksakubur Ya Kan Seperti Apapun Itu Itu Namanya Siksakubur Orangnya Atau Eternal Madness Ya Mul Dengan Bass Gitarnya Sama Pokalnya Ya Memang Itu Dia Ya Tapi Kalau Menurut Aku Bukan Menurut Gitu Seperti Memaksakan Tapi Apa Yang Aku Lihat Itu Sebenarnya Dia Bagus Dia Punya Masa Depan Bagus Di Di Kancah Musik Indonesia Menurut Kalian Kalian Yang 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 Harus Berjuang Begitu Begitu Ajetalah Disini Corona Itu Kan Masih Momok Dimana Mana Masih Momok Belum Beran Indonesia Itu Beran Beran Begitu Ya Tapi Kan Indonesia Itu Kan Dia Itu Percubaan Kan Itu herd, immunity herd jadi semuanya dikumpulin semua orang itu kalau seandainya ada virus apa itu semuanya kan langsung bang, jadi bisa langsung dihadapi ini yang yang tidak disukai itu kalau menangani menangani sebuah ini kan perang dengan virus itu kan perang strateginya kan strategi perang kan kalau strategi virus pertama-tama masuk itu guerilla warfare namanya perang guerilla tahu maksudku bergerilya kan seperti perang guerilya dia jadi dihajar disana 100 orang darah sana lagi 200 orang jadi gak wabahnya gitu pelan-pelan gak langsung, gak besar-besaran jadi cara Indonesia itu menghadapinya dia seperti cara Amerika menghadapi Jepang dulu apa yang dilakukan Nagasaki Hiroshima bang bang nuklir langsung kan jadi Indonesia juga begitu kan iya kan nah Indonesia kan sekarang kan begitu kan jadi cara menghadapinya dibuat dengan Indonesia itu sama siapa namanya Pak Luhut itu Luhut apa namanya yang jadi dia bermainnya seperti itu menghadapinya menghadapi perangnya yang dia buat itu dia langsung makanya kalian dikasih acara kan itu besar-besaran sekarang ada ada Andalika apa yang yang apa itu yang MotoGP itu kan percobaan itu mengumpulkan orang itu kan bukan percobaan memang begitulah caranya beberapa orang yang disitu kan yang virusnya kena langsung yang kuat ya bertahan hidup yang gak kuat yang gak sehat kena tapi pas waktunya sama jadi menghadapinya waktunya bang gak ada nanti-nantinya begitu ceritanya nah serius itu kalau kamu perhatikan kan maksudku kan iya jadi ha iya iya begitulah itu kan bermain seperti dalam perang itu pertempuran jadi cara berbuatnya cara mengerjakannya itu ingat kamu waktu Indonesia pernah ke gunung apa namanya yang sama Prabowo yang yang itunya gunung apa Himalaya yang dikomandoi Prabowo yang dari ground control waktu Himalaya tim Indonesia kan udah sampai ke sana kan itu kan begitu iya itu kan military strategy dia ambil ini logistik 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 itu sebenarnya kan seperti maraton kan dari 10 orang yang naik siapa yang kuat yang berakhir kan iya begitu dia buat enak juga ini ceritanya gak musik terus jadi kapan ini ngeluarin album baru lagi single ya memang begitulah sekarang ya iya single buat videoclip udah gak ada lagi kan kalau aku udah kamu tau umurku berapa sekarang kan 50 umur 50 gila gak itu makanya waktu-waktu seperti itu aku yang yang sekarang ini aku bisa bernapas tenang hidup itu gak ada gak ada yang dikejar gak ada yang mengejar ya kalau aku jujur aja ya kalau aku jujur aja jadi aku itu gak ada mengejar gak dikejar santai aja menerhasilannya disana pun menurut aku sama berban seruling beberapa lama kita ini ngobrol ini asik juga ini ngobrol sama Pak D ini ini lah ya hubahnya tapi dikepkan kalau dulu gak ada lihat tuh gila ya 50 wah keren lah botaknya cuman kamu kurang jenggotnya aja gak bisa tumbuh ya kamu tau caranya kamu tau caranya jadi kamu setiap selesai makan Indonesia kan cuci tangan setelah cuci tangan lapnya itu ini air lah apapun namanya itu manusia itu kan terbuat dari air kan jadi kamu itu kayak kamu ngasih daun itu kan dia ngasih air lah dan lemak-lemak dari tanganmu itu protein kan semua apa yang kamu makan hari itu kita kan Indonesia kan dia biasa kan pakai cuci tangan gitu kan kalau kita biasa makan pakai tangan Indonesia kan semua ini kelebat ini tomah raya ini what's that what's going on what's going on I'm in the phone my jadi apa namanya ada orang itu jangan orang pesantren santri nyunya katanya sunah katanya nyunya ya kan makin panas makin panas disini pemanasku masih hidup lagi ini lagi udah mulai mulai panas ini jadi nanti nanti lagi lah kita sambung ya kita ngobrolin cerita-cerita bagus ini banyak cerita bagus ini aku mau compile dulu pelan-pelan memancingnya keluar itu agak susah tapi aku banyak cerita-cerita bagus aku kan apa kalau pengalamannya begini kalau menurut aku kalau aku melihat aku itu dari luar begitu jadi apa yang aku mau ngobrolin itu dengan orang ini ngerti maksudnya kan itu rasanya iya ya apa jadi kadang menceritakan sesuatu itu jumping-jumping tapi tanpa terasa memang begitulah keadaannya tapi sama orang-orang Indonesia juga yang datang ke sini atau yang ke luar negeri itu harus pintar-pintar seperti itulah berbedaannya apa yang saya lihat orang kita Indonesia kadang-kadang itu masalahnya itu mereka itu terlalu terikat dengan lingkungan sendiri gitu waktu Indonesia jadi kalau di Indonesia itu kalau di sini ya pergi ke satu masjid yang muslimnya yang ke gereja yang ke gereja itu aja mereka-mereka itu aja susah bergabung kalau aku kan dari puluhan tahun sudah berintegrasi langsung dengan orang-orang sini kalau mereka itu kan masih lingkaran-lingkaran mereka banyak gitu walaupun teman-temanku yang dari Bali dari mana aku langsung ini contohnya aku gak ada orang tahu yang punya yang situasi cara hidupnya seperti aku itu aku gak ada gak ada yang tahu orang Indonesia masalah yang mereka hadapi aku tahu sekali apa yang dalam kehidupan sehari-hari ya kan ngerti maksudku kita kan di Indonesia kan saya gak tahu kalau kamu gimana besarnya saya dari orang Batak yang udah ya ketahuan rasism itu kan termasuk kencang di Indonesia kalau kita gak jujur-jujur aja lah ya kan masih satu part dengan satu paket semua itu kalau kita suara kita besar ah orang Batak itu katanya ah orang itu apa pura-pura pura-pura baik itu orang Jawa seperti itu gaya-gaya kan gitu kan jujur aja lah itu kan termasuk rasism itu tanpa kita sadari ah orang Batak langsung kita di di apa di cara kita berbicara itu mereka pakai lagi hei orang Batak kau yang gitu-gitunya kan ya tapi udah menjadi hidup itu yang saya alami gitu tapi yang saya alami langsung ya mereka itu yang merasa aneh melihat kita jadi kalau Indonesia dulu kalau aku gak salah itu jadi orang Batak itu terus ke Medan ketemu orang Cina gitu atau sama orang Bengali yang hitam itu kita kan gak tau ini orang ini makan apa sebenarnya kan ada rasa-perasaan kita kapan dia mandinya ini wah waktu kecil merasa itu itu namanya jenophobia makanya nama nama itu itu jenophobic itu artinya itu ya artinya jenophobic itu kita itu merasa was-was risih aneh dengan orang yang bukan kita kulit tuh orang itu bertato kulit orang itu botak kepalanya wah kadang-kadang gitu kan orang mengejek kita itu eh botak katanya seperti saya marah dipanggil si botak what the fuck iya kan saya ada tuh komen-komen itu orang yang mengekomeni saya dari dari zaman-zaman saya video waktu ngebela si si apa namanya si Ahok yang itu kan yang sampai viral dulu yang ejekannya itu eh botak katanya eh gundul katanya fucking aku ketawa kalau itu nah jujur itu kan ejekan kalau diindukan eh botak katanya ditulis itu eh botak katanya ini apa eh botak diam kamu katanya tapi itulah tapi itulah beruntungnya kita berawal dari ekstrim musik ya jadi pengertian kita itu lebih lebar itu juga banyak mengadakan pengaruh ambilnya saya dari orang-orang dari Indonesia juga yang saya kenal yang udah sama sama lamanya seperti saya disini ada yang lebih lama tapi dari pergaulannya ya mereka bergaul itu bisa kamu terka dari musik yang mereka dengar ayo ayo seandainya saya mendengar dangdut atau mendengar lagu top 40 saya mungkin masih tetap dalam lingkaran saya disana serius itulah dari ekstrim musik itu kita bisa ngambil sesuatu yang bagus kalau menurut aku aku cukup aku gak nyompong gitu kalau aku disini ada nama nama itunya kayak selai tapi bukan selai itu namanya PJ Mait PJ Mait itu paling terkenal dari Australia itu rasanya kayak ikan asin tapi dia past itu namanya PJ Mait yang baunya juga bau ikan asin tapi dia itu dari yeast dari tumbuhan bukan dari binatang tapi rasanya baunya seperti ikan asin garamnya apa aja semuanya seperti ikan asin pokoknya ikan asin yang udah 10 kali dia asinin gitu ngerti kan maksudkan kalau ikan asin nah itu dia seperti itu dia itu PJ Mait jadi aku bilang sama orang disini I am Australian as PJ Mait karena PJ Mait itu warnanya juga coklat jadi aku itu kalau aku bilang begitu mereka mengerti jadi kalau aku bilang artinya karena PJ Mait itu bukan produk Australia bukan dia itu craft craft Amerika craft nama perusahaan itu craft itu kan Amerika itu itu buatan Amerika kalau kita contohnya Indomie kan Indonesia langsung sama simin gitu kan produk-produk yang kita kenal itu ini kan internasionalnya produk mana yang menjadi patokan begitu ya kan jadi PJ Mait itu trademarknya Australia dari perbicaraan perbincangan itu politisian artis itu mereka melemparkan prase-prase tentang PJ Mait tadi ada kamu kalau kamu tahu pernah I'm the man come from the land down under saya itu orang yang datang dari jauh gitu ya siang-siang saya itu mengambil apa namanya udang terus ditaruh dipanggang sambil dipanggang udang itulah saya saya orang Australia kan ada men at work lagunya men at work I'm the man from down under itu paling itu pernah menjadi padahal orang itu orang Ireland itu tapi pernah menjadi lagu turisnya visit Australia itu terkenal ini lagu-lagu bersejarah ini yang gue ceritakan men down men from land down under nah itu dia menceritakan seperti itu jadi itu Australianya cara mereka berbicara itu seperti pantun seperti ituan tapi trademarknya lah gitu ya ya trademarknya dari pembicaraannya itu selalu melemparkan prase-prase itu contohnya ingatkan mustib Irwin yang crocodile itu oh crikey itu crikey itu kan slang itu itu bukan bahasa itu kan oh crikey artinya crikey itu apa kayak kata itu dia potong dia penggal sama dia tapi seperti kedengarannya gak ada artinya tapi memang ada arti bagaimana mau bilang kalau kita orang bilang eh anjing katanya oh anjing gitu seperti itu ya kan kalau Indonesia kan apa kalau orang itu endasmu katanya itu kan bahasa itu kan iya kan kata itu seperti itu juga lah disini jadi mereka tuh melemparnya barbecue atau pajamai jadi yang dua itu karena itu sudah pernah menjadi lagunya ya yang contohnya kalau di musik yang namanya Australia itu ya diketahui lewat lagu itu menceritakan orang Australia saya itu orang Indonesia saya suka makan mie goreng kalau gak ada mie goreng saya juga makan indomie gitu kan indominya direbus dikasih dua menit jadi orang dengar itu oh gitu cara mereka makan itu kan kalau saya ya kalau saya bilang seperti itu saya bilang juga kamu gak usah bohong ke saya jangan macam-macam saya orang Australia juga seperti kamu I'm Australian Spajamite jadi bayangkan orang semua orang itu Spajamite itu Australian yang buat produk Australia terkenal di Australia Spajamite itu identik dengan Australia Spajamite ya kalau kamu lihat sebenarnya enggak Spajamite itu bukan buatan Australia mereka itu import gitu dari produk kalau buatan Australia langsung ya namanya West Australia apa gitu produk Australia kita tahulah gitu kan ya ini enggak sama seperti lagu itu men at work men from the land down under itu dua itu orang Irlandia dia yang nyanyiin kalau kamu dengar lagu seperti itu men at work kamu terkenal itu kata itu men at work itu nama bandnya coba kamu lihat nanti oke oke lah ya terima kasih banyak ya aku enggak tahu tadi kamu lagi kerja atau lagi ngapain atau you know oke thank you ya kepala kita kok sama ya tapi kupingnya coba kupingmu siapa yang lebih besar enggak kupingnya siapa yang lebih besar eh artis Indonesia katanya kalau kupingnya besar katanya orangnya pintar kamu ingat siapa siapa sebelum kita selesaikan ini si apa si Eben itu kan kupingnya kan besar itu kalau aku manggilnya itu Rebing Rebing kayak kunci apa 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 namanya si Rebing rindu juga sama orang itu ya oke lah ya terima kasih ya oke thank you ya 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 ya